Pemerintah Kota Denpasar menggelar Malam Apresiasi Budaya Hood ke-229 Kota Denpasar di Art Center Denpasar. Malam Apresiasi Budaya ini sekaligus menandai puncak Hood ke-229 Kota Denpasar yang merupakan wujud terima kasih kepada warga kota. Malam Apresiasi dan Budaya Hood ke-229 Kota Denpasar mengambil tema meningkatkan daya saing lokal guna memperkuat Denpasar Kota Cerdas menuju masyarakat sejahtera. Wali Kota Denpasar ide bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengucapkan terima kasih kepada stakeholder pembangunan di Kota Denpasar yang bergotong royong dan terus-menerus membangun Kota Denpasar sehingga pembangunan dapat dinikmati generasi penerus. Menurut Rai Mantra dalam visi dan misinya mencanakan Denpasar sebagai kota cerdas atau smart city yang bukan semata-mata menerapkan kecanggihan teknologi informasi tetapi juga bagaimana menyelesaikan permasalahan di Kota Denpasar dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Saya selaku wali kota dan Bapak Jaya Negara sebagai wakil wali kota visi Denpasar kreatif berwawasan budaya kami perkuat dan kami kembangkan dalam bentuk-bentuk untuk mencari solusi penyelesaian-penyelesaian permasalahan kota yang tentunya Kota Denpasar bukan kota kecil lagi itu merupakan sudah kota besar yang kita kenal dengan istilah smart city atau kota cerdas. Smart city itu bukanlah hanya semata-mata kita menggunakan aplikasi teknologi. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kota itu dengan bantuan-bantuan teknologi itu sendiri sehingga diperlukan suatu kompetensi dan potensi lokal yang nantinya perlu harus terus digali dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Raimantra menambahkan Denpasar juga mengembangkan diri sebagai kota kompeten yang berarti kota Denpasar ke depan membutuhkan pertumbuhan ekonomi berkualitas dan hanya mampu ditopang dengan kompetensi yang jelas. Ekonomi yang berkualitas hanya dapat ditunjang hanya dapat ditopang dengan kompetensi dan profesi yang jelas dan untuk itu kota Denpasar telah melakukan, telah mulai melakukan sebelum kami dilantik pada tahun 2016 kami beserta wakil wali kota Denpasar beliau sudah sepakat bahwa kita deklar kota Denpasar sebagai kota kompeten dan sampai saat ini di kota Denpasar telah tersertifikasi profesi dan kompetensi lebih daripada 10.000 tenaga kerja yang ada. Pada malam apresiasi budaya puncak peringatan hut ke-229 kota Denpasar selain diisi hiburan yang dipersembahkan bagi ribuan warga kota Denpasar yang memadati panggung terbuka Arda Chandra pemerintah kota Denpasar juga memberikan penghargaan kepada siswa-siswi berprestasi tingkat nasional guru berprestasi, LPD teladan, dan seniman tua kota Denpasar. Terima kasih telah menonton!